Intro Berawal dari ketertarikannya terhadap tanaman Pak N warga desa Kalimendong Leksono Wonosobo Membudidayakan tanaman tin yang memiliki banyak manfaat Intro Pertama kita tahu Sebenarnya kita kan senang tanaman dari dulu nih Kita tabulapot tanaman buah dari dulu Ada manggis, ada jeruk Nah, otomatis kan kita gaulnya nih Gaulnya kan sama orang-orang pembibitan itu Nah, jadi tahu ada yang mengembangkan ini di Indonesia Terus kita tertarik Apa aja sih manfaatnya? Daunnya bisa diolah menjadi teh dan buahnya Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Daun-daun tin juga bisa kita manfaatkan sebagai teh Ya, ini penghidwal Banyak sekali manfaatnya disini Tapi, tidak semua daun bisa kita pilih teh Cuma kita pilih yang bagus Kita ambil dari pucuk ini Satu Dua Tiga Empat Berarti yang ambil kita ini Tiga Tiga sampai empat Empat daun Ini Jadi, gak Semuanya Kita bisa manfaatkan untuk teh Sekitar tahun 2014 Pak N ini sudah membudidayakan tanaman tin Dan sampai dengan saat ini Sudah ada ratusan jenis tanaman tin Yang ada di kebun miliknya Selain banyak manfaatnya Tanaman tin juga bisa meraup keuntungan yang sangat besar Bibit tanaman dan buah tin bisa mencapai harga ratusan ribu rupiah Di Indonesia itu Masih sangat-sangat jarang Dan Harga buahnya itu masih Fantastis Pergilonya itu sekitar 300 ribu Nah, kalau buahnya nih sudah terbukti bisa menyembuhkan darah tinggi, asam urat, bahkan kanker sekalipun Asam urat Asam urat Asam urat Darah tinggi Nah, itu yang sudah terbukti di sini Merawat tanaman tin ini tidak mudah loh Terkadang hama juga bisa datang ke tanaman tin ini Jadi, jika kalian hanya tergiur dengan keuntungan dan manfaat dari tanaman tinnya saja Itu tidak cukup untuk bisa merawatnya dengan baik Dina dan Zagim melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.